sejak diluncurkan pada pertengahan Agustus 2021 silam. Salah satu, mainan, para Sultan ini. Namun kali ini, bukan hanya melihat dari showroom, datang langsung dari Oxford, Inggris, dan dibanderol dengan harga on the road yang lebih dari 1 miliar rupiah, bagaimana sebenarnya sensasi membawa Mini Cooper S. Facelift yang makin sporty. Model terbaru yang Mini bawa ini, hadir dengan bahasa marketing atau istilah yang beragam. Ada yang menyebutnya dengan New Model, ada yang menyebutnya dengan Facelift, atau dengan istilah yang kebemwe-bemwean, yaitu WALCI alias Life Cycle Impulse. Apapun istilahnya, biar mudah, mari kita sepakat menyebut mobil ini dengan Mini Cooper S. Cabrio 2021. Model terbaru dari Mini Cooper S. Cabrio ini jelas tampak makin sporty dan kekinian. Aura klasik ala Mini kian tergerus di mobil imut ini. Dari depan, jelas mobil ini tampak sporty, dengan bingkai grill berwarna hitamnya. Lalu aksen hitam juga muncul di logo Mini yang menempel di depan boneknya ini. Sementara itu, masih dari depan, lampu kabut berbentuk lingkaran hilang dan digantikan dengan lubang aerodinamika yang Mini sebut dengan air curtain intake, geser ke bagian samping, tak tampak banyak perbedaan dari yang lama. Hanya desain pelek 18 inci-nya yang tampak makin kekinian dan juga ada side scoot-le model terbaru yang dibekali dengan lampu sein LED. Tampak belakangnya yang menurut kami sangat sporty. Diffusernya menggunakan motif honeycomb yang senada dengan grill depan, lampu kabutnya jadi diposisikan di tengah dan juga tip napotnya berwarna hitam. Aksen bendera Britannia Raya yang hadir di lampu belakang serta atap soft top-nya, jelas menegaskan positioning dan kelas dari Mini Cooper Escabrio 2021 ini. Secara umum, Mini adalah Mini. Sekalipun hadir dengan aura yang lebih sporty, tetap saja mobil ini sudah mendapat label mobil yang ikonik. Sulit untuk tidak suka dengan desainnya. Pantas saja, tiap kami bawa mobil ini baik siang ataupun malam hari, tidak erah padat penduduk khususnya, tidak sedikit orang yang mencuri pandang ke arah mobil ini. Imut tampilannya, buas mesinnya. Mini Cooper Escabrio 2021 ini hadir dengan desain yang sangat ikonik dan imut-imut. Namun, siapa sangka dibalik tampangnya yang mengemaskan ini, ada mesin yang buas dan bertenaga. Di atas kertas, spesifikasi Mini Cooper Escabrio 2021 ini terbilang umum dan bukan yang terbuas. Di balik bonetnya, Mini memberikan mesin 2000cc Twin Power Turbo. Mesin 4 silinder segarisnya ini, diklaim bisa menggelontorkan tenaga sebesar 192 PS di putaran mesin 5000 hingga 5500 RPM. Sedangkan untuk torsinya, diklaim ada di angka 280 N di 1350 RPM hingga 4600 RPM. Asyiknya, mesin ini dikawinkan dengan transmisi yang sangat responsif dan minim lag. Transmisi ini adalah transmisi 7 percepatan dual clutch sport. Omong-omong soal minim lag, mesin turbonya ini pun terasa minim sekali turbo lagnya. Lalu, yang tidak kalah menyenangkan adalah knalpot Mini Cooper Escabrio ini terdengar, raungannya hingga kabin. Meskipun suara raungannya tidak segarang Mini John Cooper Wax, namun hadirnya suara. Khas, ini membuat sensasi yang lebih asyik ketika memacu Mini Cooper Escabrio ini. Impresi kami soal performa Mini Cooper Escabrio ini, memang mobil ini sangat menyenangkan sekali di bawahnya. Mesinnya seakan bisa menyesuaikan keadaan. Ketika dalam keadaan mengejar waktu atau hanya ingin bersenang-senang, kami sarankan untuk menggunakan mode sport. Di mode ini, mesin langsung terasa sangat responsif dan penyaluran tenaganya lebih terasa effortless. Meskipun tidak merasakan top spinnya, karena track yang kurang panjang, kami sempat memacu Mini Cooper Escabrio ini hingga 230 km per jam. Rasanya mudah sekali untuk menyentuh angka 100 km per jam. Bahkan untuk naik ke 200 km per jam pun, tak butuh perjuangan yang banyak. Nah, meskipun mobil ini hadir dengan tenaga yang buas, nyatanya mesin canggih yang ada di balik bonetnya ini cukup efisien. Dari hasil pengetesan kami, untuk rute dalam kota yang kecepatan rata-ratanya 20 km per jam, mobil ini dapat di angka 12 km per liter. Sedangkan untuk perjalan yang lebih cepat dan konstan, dengan rata-rata kecepatan di angka 90 km per jam, mobil ini bisa mencatatkan angka 15 km per liter untuk konsumsi bahan bakarnya. Pengendalian bak sebuah go-kart Mini Cooper Escabrio 2021 ini memang terlahir sebagai mobil kempek yang menyenangkan untuk dikendarai. Namun bukan hanya dari kekempekannya, Mini juga mendesain mobil ini bak sebuah go-kart. Kalau kalian pernah naik go-kart, kurang lebih failing seperti itu yang coba Mini hadirkan di tiap lininya. Pun bagi Mini Cooper Escabrio 2021 yang detikoto tes kali ini, duduk di kopitnya, terasa sempit karena dimensinya yang memang kempek. Namun untuk pengendara yang punya tinggi 175 cm, seperti jurnalis detikoto yang melakukan pengetesan kali ini, akan tetap merasa nyaman karena pengaturan jok dan setirnya yang lengkap. Hal yang sedikit menyulitkan adalah visibilitasnya yang tidak terlalu lega dan juga pengaturan joknya yang masih manual, belum elektrik. Selain itu, hadirnya armrest yang besar juga membuat sulit untuk menarik rem parkirnya yang masih konvensional. Namun, tidak butuh waktu lama untuk membiasakan diri dengan Mini Cooper Escabrio 2021 ini. Pengendaliannya terasa mudah, tidak intimidatif dan pas untuk pemula. Hal yang patut diacungi jempol adalah handling dan steeringnya. Meskipun setirnya ini terasa sedikit berat, tapi setir ini sangat tajam steeringnya. Setirnya terasa sangat akurat dan fat bug dari setirnya membuat sensasi berkendaranya kian menyenangkan. Lalu, mobil ini juga sangat nurut ketika dibawa bermanuver ekstrimnya sekalipun. Sayang, karakter berkendara seperti ini memang harus mengorbankan sedikit kenyamanan. Suspensi Mini Cooper Escabrio ini punya karakter yang medium kekeras, sehingga rasanya kurang nyaman untuk melibas jalan yang rusak. Belum lagi, jarak main atau jarak travel shocknya ini cenderung pendek. Sehingga, untuk melewati jalan berlubang atau polisi tidur, tentu perlu berhati-hati agar tidak mentok. Namun, Beauty e-Spain, menurut kami setelan suspensi yang cenderung kurang nyaman ini jelas dapat dimaklumi dengan pengendaliannya. Fitur yang pas dengan harganya. Tentu sebagai modal teranyar, Mini Cooper Escabrio mendapat segudang fitur canggih. Dari mulai fitur hiburan hingga keselamatan, semuanya terasa pas dan cocok dengan harganya yang tidak murah. Salah satu fitur keselamatan yang disematkan Mini ke Cooper Escabrio 2021 ini adalah fitur driving assistance. Mini jadi punya sense untuk mendeteksi tabrakan dan memperingati pengendaranya jika ada objek di depannya sekiranya akan terlalu dekat dengan mobil. Fitur ini mereka rangkum dalam Front Collision Warning. Selain itu, ada juga fitur yang dapat memperingatkan pengendara jika mobil keluar dari suatu lajur, yaitu Lane Departure Warning. Fitur ini bekerja ketika mobil berada di suatu jalan yang terdapat marka jalannya. Untuk hiburannya, semua terasa premium dan berkelas. Mini menyematkan perangkat audio dari Harman Kardon sebanyak 12 buah. Selain itu, layar entertainment sentuhnya pun terasa sangat menarik berkat tampilannya yang beresolusi tinggi. Apple CarPlay di mobil ini sudah disediakan dan dapat diakses melalui sambungan nirkabel. Jadi tinggal letakkan iPhone kalian di box armrest-nya, karena bisa sekalian diisi dayanya lewat fitur wireless charging. Tentu masih banyak fitur lain yang diberikan Mini ke Cooper S Cabrio-nya ini. Menurut kami, rasanya seluruh fitur ini memang didesain matang-matang, mudah digunakan dan sangat fungsional. Sehingga berkendara dengan Mini Cooper S Cabrio ini menjadi paket komplet yang menyenangkan. Ketersediaan dan harga Mini Cooper S Cabrio 2021 Mini menjual Cooper S Cabrio 2021 ini dalam beberapa pilihan warna. Dari pantauan kami di laman resmi mereka, tidak ada perbedaan harga antara warna satu dengan warna lainnya. Harga Mini Cooper S Cabrio 2021 ini dibanderol Rp 1.045.000.000 untuk harga on the road DKI Jakarta. Spesifikasi Mini Cooper S Cabrio 2010 Mesin, bensin 4 silinder dengan Mini Twin Power Turbo Technology, Turbo Charging, Direct Injection, Valfetronic. Kapasitas mesin, 1,998 cc. Tenaga mesin, 192 hp pada 5,000,500 rpm. Torsi mesin, 280 N pada 1,354,600 rpm. Akselerasi, 0 hingga 100 km per jam dalam 7,1 detik. Kecepatan maksimum, 230 km per jam. Konsumsi bahan bakar rata-rata, 6,3 liter, 100 km. Emisi Kodua, 143 G km. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!